Intro Halo lor, selamat datang di channel Korku Food Hunter Di videoku sebelumnya, kalian sudah tau kan aku pake perawatan wajah apa? Ayo apa? Masih ingat gak? Benar sekali, aku pake Scarlett Selain untuk perawatan wajah, aku pake Scarlett untuk menjaga kulit tubuhku agar tetap terjaga Karena aku sebagai food vlogger itu kan sering keluar rumah ya Jadi terkena sinar matahari, debu, dan asap kendaraan bermontor Mau tau apa produknya? Ini dia Bodica Scarlett sekarang ada varian baru untuk full size dari Sour Scrub Yaitu Charming, Freshie, dan Jolly Fungsi dari Sour Scrub terbaru ini sama kok dengan varian Sour Scrub sebelumnya Untuk harga Bodica Scarlett ini Rp75.000 per botol Dan sudah BP POM, jadi aman untuk digunakan Untuk informasi pembelian bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya lor Sebelum mandi, aku menggunakan Bodice Scrub Kita oleskan ke tangan dan gosok secara perlahan agar kotoran di kulit hilang semua Aromanya wangi, bikin nyaman sekali Dan teksturnya nyaman di kulit Setelah itu jangan lupa dibilas dengan air Hingga bersih ya Setelah menggunakan Bodice Scrub Aku menggunakan Sour Scrub untuk mandi Aromanya wangi dan busanya melimpah Teksturnya lembut dan nyaman di kulit Jadi puas menggunakan Sour Scrub dari Scarlett Tidak lupa dibilas dengan air Kulitku terasa segar dan sehat Terakhir, sebelum aku beraktifitas Aku menggunakan Scarlett Body Lotion Pakainya sedikit aja ya lor Lalu ratakan ke seluruh permukaan kulit Seperti kaki dan tangan Manfaat dari rangkaian bodi Scarlett ada 3M Pertama, mencerahkan kulit Kedua, melembabkan kulit Ketiga, menutrisi kulit Lihat lor hasilnya Lebih kincleng toh Sekarang, waktunya kita kulineran Untuk lokasinya sudah ada di Google Maps Jadi, buat Sobat Kurki Gampang menuju ke lokasinya Sekarang, aku berada di daerah Rawamangun Tempatnya di dekat UNJ Nah, itu ada genga Kalian tinggal masuk aja Dan untuk Sobat Kurki yang naik mobil Wah, ini parkirannya luas banget Dan ada yang menarik banget juga Toleransi, simbol dari Indonesia Kebinekaan Itu ada masjid Dan ini ada pura Kita memang hidup berdampingan Jadi, kita harus jaga kerukunan Buat apa ribut-ribut Nah, untuk tempat lokasi Kantin yang jual nasi campur babi itu Kita harus masuk ke purunya ini Masuk ke pura Dan, nah gitu Lokasinya di ujung itu Yuk, kita samperin Terima kasih telah menonton! Permisi mas! Ini dengan mas siapa? Anes Mas? Anes Mas Anes, wees Mas, ini mau tanya ini warung Warung Iga, siapa? Warung Iga Iga Made ya? Ya, betul Ini buka hari apa aja ya, Mas? Untuk saat ini kami buka di hari Minggu saja Gue mah hari Minggu saja ya? Iya, dan Hari Raya Umat Hindu Hari Raya Umat Hindu Nah, berarti kalau harian gitu Itu tidak ada jualan di rumah kah? Atau di mana tidak ada juga? Enggak, paling pesanan aja ya Kalau ada yang pesan per ekor gitu Oh, berarti pesannya minim harus satu ekor ya? Iya, betul Oke Nanti pesan lewat WA ada ya? Ya, lewat WA Dan sudah tersedia juga di GoFood dan GrapeFood GoFood gitu, oke Kalau apa? Kalau hari Minggu itu buka eh jam berapa? Mulai start itu jam delapanan ya Jam delapan? Jam delapan sampai Sehabisnya mungkin jam tiga atau jam lima Biasanya sudah selesai Ini kalau Minggu berarti ini di GoFood ada ya? Ada Ada semua ya? Oke, gitu Nah, gitu aja mas Terima kasih Oke Sekarang kita lihat proses paracik masih campur beli Dan ini udah mau habis-habisan ya Karena kemarin ada acara Ini lho, jadi di Puro ini kantinnya ini banyak banget yang jual nasi campur Bali Dan bukannya cuma hari Minggu sama hari Raya ya Terus kalau kalian mau makan, nah itu ada food court-nya, ada tempat duduknya Banyak banget tuh Di situ Ini dia lho, nasi campur Babinya sudah datang Nah, aku pesen seporsi yang paket komplit ya Ini seporsi ini harganya Rp40.000 Dan ini asik ternyata Aku baru tau di Jakarta ini ada apa? Kayak Puro gitu Dan ada istilahnya apa ya? Kantinnya Nah, itu kantinnya tuh banyak banget yang jual nasi campur Balinya Nah, sebelum aku makan aku mau berdoa dulu ya Berdoa Dimulai Dan sebelum kita incip-incip, kita bongkar-bongkar isiannya seperti apa Ini dia lho isiannya yang pertama, ini ada sate babi Nah, selanjutnya ini sayur mayurnya Ini Dari daging suwir juga sama parutan kelapa Terus ini kulit babinya Terus ini apa Daging babinya Wah, juicy banget ya Basah gitu Nah, selanjutnya ini apa ini? Kuning-kuningnya apa ini? Sambelnya kali ya Sama ini ada cabai Sama ini sayur apa? Bayam mungkin ya Sama susisnya itu mana ya? Oh, ini Nah, ini Menarik Yuk, gimana rasa ini? Kita cobain Pertama, aku mau nyobain ini daging babinya ya Ini menarik banget sih Monggo Suapan pertama, mak lor Oh, iya Wah, dagingnya aja lor Overall ya, nanti nilainya ke overall ajalah Coba yang lain Wah, oke Ini semua lor Bener-bener Super, super spesial Bumbunya kenceng semua Terus Dagingnya tadi itu Kurih Kurih banget Kurih dan cenderung sedikit asin Terus Teksturnya tadi Dari tampilan aja kan Kayak Apa ya Nggak kering gitu Jadi juicy aja Lumayan banget di mulut Terus Sama yang lain ini juga Memberikan Apa ya Rempahnya lor Rempah balinya kenceng banget Dan satenya Ini yang paling beda Satenya manis Teksturnya juga Empuk Wah, matri Tapi sambal matai Malah ini kayaknya Nggak ada sambal matai Biasanya sambal matai Ada bawang merah ya Ini malah cuma cabai Malah beda ya Nggak apa lah Monggo Bumbunya kenceng Dan untuk porsinya ini Kalau aku bilang Untuk cowok Kurang banyak Tapi kalau untuk cewek Ini pas banget Tapi karena ini Jualnya cuma Waktu ibadah ya Jadi mungkin Untuk sarapan Ini porsinya pas Nggak terlalu banyak Coba yang kulitnya Kulitnya juga enak lor Agak crispy di luar Tapi dalamnya ini berlemak Jadi lemaknya cukup tebal sih ini Rasanya gurih banget Mantep Nah selanjutnya ini ada Sayur Apa namanya Saya Aku rupa namanya Tapi isianya ini nangka Dari nangka Monggo Saya cobain ya Hmm Seger banget Ini termasuk Bumbunya Nggak kenceng-kenceng Jadi lebih ringan Kuahnya ringan nih Karena nasi campurnya Menurutku Udah kenceng Jadi ini biar ini lor Ngarut ke Setelahnya ngarut ke Wah Gila sih nih lor Ini kuliner Nasi campur balinya Ini menurutku Bikin candu sih Ini nageh Karena aku memang suka Masakan rempah ya Jadi ini kembali selera Ini rempahnya Karena ini masakan rempah Dan rempahnya Kuat Jadi nikmat banget Dan dagingnya juga Waduh Parah sih Ini buat Sobat Kurki Pecinta kuliner Perbabian Pengen kuliner Khas Bali Wajib Dan suasananya itu Bener-bener Asik banget Hidung tenang Jauh dari Hiru pikuk Ibu kota Nah gitu aja Review kuliner kali ini Terima kasih Buat Sobat Kurki Yang sudah nonton video ini Sampai jumpa Kita di Hunting kuliner Jakarta Berikutnya Dadah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax